Hai sahabat GSM jumpa lagi di channel GSM di video kali ini kita mau unboxing ya untuk Redmi 13C nah ini untuk Redmi 13C nya di depan kita ada tulisan Redmi 13C Mi dan ini ada display HP-nya 6,74 in-nya refresh rate-nya sudah 90Hz dan di samping ada tulisan Redmi 13C Powerful Octa-Core Massive 5000mAh nah ini ya ini untuk tulisan di belakangnya kenapa saya sampaikan karena sudah banyak mulai beredar HP-HPKW dan dusbooknya tidak seperti yang original tentunya Nissan bermanfaat Oke langsung kita buka aja ya ini ada tulisan dibuat di Indonesia Oke kita buka aja ya Oke kita buka aja di paket pembuatan pembeliannya Oke yang pertama langsung HP-nya ya udah display HP-nya seperti ini Redmi 13C biasa ya tuh ini untuk handphone-nya nah ini untuk Redmi 13C-nya seperti ini di sini ada tulisan Redmi 13C smooth 6,7 nah 50MP untuk kameranya dan ada baterainya 5000mAh dan ini sudah fast charging 18W Oke di boxnya kita nyalakan terlebih dahulu ya ya sudah menyala nah disini kita mendapatkan apa aja biasa ya biasa ya ada SIM ejector terus untuk kitab-kitab ada disini dan ini ada fast charging-nya ada charger-nya cuma ini cuma 10W 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 dan oke ya udah itu aja ya nggak dapet charge nggak dapet apa-apa cuma dapet charger-nya doang oke kita mulai untuk buka ya MIUI 14 udah langsung aja kita nanti settingnya ya kita mulai untuk setting regionnya Redmi 13 ini yang varian 6128 ya di harga 1,5 jutaan cukup murah ya untuk harga baru di harga 1,5 jutaan kita dapat RAM 6 untuk sekelas Redmi ya kalau untuk sekelas Infinix ya mungkin bisa dapat yang lebih murah cuma saya lebih suka untuk Redmi Redmi ya karena Redmi ini digunai cukup enak dan riwayat-riwayatnya masalahnya itu jarang kalau Infinix kan dia itu saya sering menemukan untuk masalah di konektornya untuk Infinix nah ini untuk tampilannya seperti ini ya nanti tinggal kita coba untuk menunya oke oke mungkin itu aja ya yang bisa kita bagikan semoga bermanfaat kita sambil tunggu untuk tampilan menu di Redmi 13C oke nanti kita coba buat reviewnya juga ini sudah pakai MIUI 14 ya dan ini untuk tampilannya Redmi 12 ya kita lihat di setting buat ponsel nah ini untuk MIUI 14 kita lihat di spesifikasi semuanya kurangnya enak ya kurangnya enak bisa di upgrade kedua ini juga untuk kami terlihat semuanya saya juga dapat ekonomi jiplah 1 jika kita juga dapatkan ini ini juga di harga segitu oke mungkin itu aja yang bisa kita bagikan semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!